selanjutnya fasa tentang arkanul gusli rukun-rukun mandi wa sunanuhu wa sunanihi dan sunnah-sunnahnya iya berkata Imam al-Syukani rahimahullah mandi yang wajib itu dengan cara menuangkan air ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki kena air semua udah basah atau dia mencemburkan diri ke dalam air nah itu paling cepat mandi junuh kalau punya kolam renang atau gak mesti kolam renang sih ada betap gitu ya yaudah nyebur aja ya sekali lompat nyebur dengan niat mandi junuh nyebur naik udah selesai anduk sangat ya gak banyak waktu saya sibuk banget ya ya sekedar mengangkat kewajiban ya sudah cukup kebayin ma'um syukani diiringi dengan kumur-kumur istirsyat dan menggosok badan apa-apa yang mungkin untuk digosok dan tidak dianggap mandi yang syar'i kecuali disertai dengan niat untuk menghilangkan adas adas besar disunahkan memulai dari seluruh anggota wudhu kecuali kedua kaki boleh ditunda pas selesai ya dan juga disunahkan memulai dari yang kanan adas 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 adas